Permata nomor tiga Jadi sekarang udah paham kan Kalau puluhan Tinggal ditambah Satuan itu udah jadi Bilangan Contohnya kayak tadi kan 31 Tritsat Plus Ajin Tritsat ajin 55 Pijisat Plus Piat Pijisat piat 99 Divinosta Plus Jevit Divinosta Jevit Sampai sini paham? Miss Nanya dong Kalau misalkan Kayak nomor telepon gitu Di Rusia sebutnya satu-satu Atau dia pecah berapa angka ya? Tergantung seberapa cantik angkanya Jadi Beneran Kan disana tuh Kayak nomor telepon miss Kan plus Siem Jevit 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 3 3 3 3 Diviat Itu 9 kali Eh 9 Angka 9 nya 3 kali Biasanya kita puluhan Kalau di Indonesia gimana? Satu-satu Kebiasanya Ah maksudnya sih? 08 Iya kecuali angka cantik juga sih Kecuali angka cantik Iya tapi Lebih common disana puluhan dipakai Apa-apa puluhan 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 Good question BTW Ini karena kita udah banyak banget Hari ini ngobrol Agak Cooling down bentar Ada gak sih dari kalian Yang kira-kira pengen lanjut Gitu Terus ya Dah miss Dah Kalian Tau kan Kalau di Rusia itu Setiap tahunnya Untuk membina hubungan bilateral Ini sekedar informasi aja Untuk siapapun Yang ada di grup ini Mereka setiap tahunnya tuh Kalau nggak salah Bulan-bulan kayak buari sih Itu buka PKR Biasiswa PKR Jadi Iya tau miss Iya itu cuman Super simple Transparent juga Kalian kasih dokumen Tinggal tunggu Kalian harus pilih kotanya Dengan tepat sih Kalau Menurut Menurut miss sendiri Kalau kota yang Biasanya paling banyak menerima itu St. Petersburg Moskow Of course Moskow Sama Kazan Kazan atau Rostov Itu aja Tapi kalau memang Kalian pengen suasananya Untuk belajar Tapi tetap fun Jangan ke moskow Jangan ke moskow Dulu besi suami Pertama kali di moskow Tapi Nggak sampai dua bulan Eh dua minggu bahkan Miss minta pindah Karena nggak enak banget di moskow Akhirnya miss pindah ke St. Petersburg Nah disitu baru Enak Belajar enak Fun juga dapat Kalau di Rostov Itu kejauhan Maksudnya Nggak begitu fun disana Boring banget Citynya Kazan Oke lah Tapi itu udah kayak Negara bagian sendiri Jadi ada presidennya sendiri Ada rulesnya lagi Tambahan Kalau di moskow tuh Nggak enaknya Ada yang nanya tadi Kenapa di moskow Nggak enak Iya kenapa Namanya ibu kota ya Pasti crowded banget lah Banyak orang Itu satu Terus kedua Kayak nggak aman disitu Jalan Lelet dikit aja Itu ditabrak gitu Sama yang pejalan kaki lainnya Kayak Lomba-lombaan Sedangkan miss enaknya tuh Santai gitu Tinggalnya Nah St. Petersburg itu Paling bagus Miss alumni sana Kan kalau kesana Kabarin ya Itu bener-bener cantik banget Nanti kalian searching deh St. Petersburg itu gimana Oke itu info hari ini Kalau disana Belajarnya pakai bahasa Inggris Atau pakai bahasa Rusia Biar kalian tahu ya Nyampe sana itu ya Miss bener-bener Masih nggak tahu Apa-apa Bahasa Rusia Apapun nggak tahu Langsung masuk Patpak Patpak itu kayak Sekolah persiapan Dan gurunya Langsung nyerocos Pakai bahasa Rusia Bayangin ya Kita pertemuan pertama Kan belajar Alphavid Itu pakai bahasa Rusia Langsung Dan kalau misalnya Kita nggak bisa bilang S Itu Diulang-ulang terus Pakai kaset gitu Pusing banget dulu Tapi semuanya terbayar sih Setelah selesai Patpak Berasa kayak Wow Bisa ngomong Bisa ngomong Bisa ngomong Juru sana apa Saya dulu ngambil S1 nya Konstruksi Sipil Baru S2 nya Majernya Transportasi Gitu Betah sih disana Serius Kalian harus coba sih Kesana Ntar kalian Kalau misalnya Jalan-jalan kesana Pakai bahasa Rusia Pasti kalian dapat diskon Beneran deh Kayak mereka tuh Amaze Kalau ada orang Bisa bahasa Rusia Orang asing maksudnya Aku nanti Pindah ke Rusia Bulan Juli Akhir Tahun ini Kamu Eh ini siapa nih Siapa nih Permata Permata Di kampus mana Kota mana Enggak Belum kuliah Oh kamu belum kuliah Belum Tapi kamu dapat PKR Enggak Ayah Ayahku Kerja di Itu Di kementerian luar negeri Terus Ditubahin ke Moskow Wow Gila KBRI sana Itu Ibu-ibu penjual Kantinnya tuh Paling tau mis Karena mis Paling sering Kasbon Iya Ada Ibu-ibu kantin Di KBRI nya Itu enak juga sih Gila Baru tau Ada kantin Ada dong Kan kita Sebagai perantau Tetap ingin makan Masakan Indonesia Tapi mahal Banget sih disitu Bilangin ibunya Turunin dikit dong Iya Masakan Indonesia Kalau di luar kan Mahal Mahal banget Permata It's a really good move Kalau kamu belajar Bahasa Rusia Sekarang Dan gak kaget-kaget Banget Dan teman-teman yang lain Juga semangat ya Entah apapun Goal sekalian Tapi saya Cukup Tagung Sama Kecepatan Kalian menangkap VD Kalian benar-benar Fokus dan baik Baik banget Bagus Kita sekarang lanjut ya Tips untuk ratusan Tadi kan udah puluhan Kenapa sih kita harus Belajar ratusan Jadi gini Pas kalian nanti Beli sesuatu Di Rusia Range harganya itu Sampai seribu aja Biasanya Kalau misalnya ke supermarket Beda kalau kalian Beli sepatu ya Kalau beli sepatu ya Udah ribuan kan Satu rubel itu Biasanya Dua ratus Perakan lah Dua ratus Dua puluh lah Paling gitu kan Jadi harga Indomie Eh bukan Indomie Misi instan Paling enam rubel Sepuluh rubel Belasan Puluhan Itu penting banget Plus ratusan Biar kalian paham Mau belinya gimana Ngomongnya gimana Dengernya juga gimana Tips untuk ratusan Biasanya rata-rata itu Pake sto Pit shot Lima ratus itu apa Lima Itu piat Plus shot Ratusan Pit shot Kenapa pit miss Karena Pit shot Ini Miss gambar sini Tekanannya dimana Di shot kan Berarti ini gak bertekanan Bacanya i Pit shot Paham Sampai sini Ya paham Kenapa Ya paham Paham Oke Sekarang kita lanjut Ke sebelahnya ya Tadi ingat Kalau ratusan Artinya apa Sto Dan lucunya Sto itu artinya Seratus Sto Dua ratus Dua ratus ini Pengecualian ya Karena tiba-tiba Dia jadi The VST Ingat Kalau kalian lihat Ini S-T-I Ya kan Ini S-T-O Nanti Saat kita belajar Bilangan jam Miss kasih tau Kenapa The VST Jadinya Oke Sebenarnya itu Sto Tapi jadinya Sti Nanti Miss kasih tau Cuma itu Sama-sama artinya Dua ratus Oke Miss bacain dulu Sto Aduh Eh sorry Sorry Sto The VST The VST Trista Trista Cetir Trista Ingat Cetiri Empat Empat Tambah Stah Seratus Cetirista Pitsot Gitu Ulang lagi ya Sto The VST Trista Cetiri Stah Pitsot Sto The VST Trista Cetirista Pitsot Kita tadi Terakhir dari bawah Berarti sekarang Kita dari atas ya Alfie Sto Dvesti 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 Krista Cetirista 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 Pitsot Pitsot Harasho Seledushin Davin Sto Sto Dvesti 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 Pitsot Harasho Seledushin Fatma Sto Dvesti 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 Trista Cetirista Pitsot Harasyo Lebih gampang ya kalau ratusannya Jonathan Sto Dvst Dvst Trista Cetirista Pitsot Harasyo Selanjutnya Permata Sto Dvst Trista Cetirista Pitsot Pitsot Harasyo Selanjutnya Risky Sto Dvst Trista Cetirista Pitsot Pitsot Harasyo Stalino Selanjutnya Sto Dvst Trista Cetirista Pitsot Pitsot Harasyo Pas Lidni Vidya Sto Dvst Cetirista Pitsot Maaf 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 Tadi kayaknya sinyalnya kurang bagus Yang Trista sama Cetirista bisa Oke Trista Cetirista Harasyo Pitsot Ini kan udah kelar Mis Hapus dulu ya Lanjut Kalau kayak gini Kalau kayak gini Shies Sod Siem Sod Fosiem Sorry Fasiem Ini baru Fasiem Sod Jivit Sod Tisica Tisica itu dari buan udah gak pake sod-sod lagi Ulang lagi ya Sesot Siemsot Fasiem Sod Jivit Sod Tisica Tisica E-nya Karena Karena Sorry Sorry Karena tekanannya di A Tisica Tisica Sebenernya Kalau mau jujur-jujuran Mis juga kadang lupa-lupa ingat Stresnya dimana Cuman Karena sering ngomong sama orang Jadi keingat Gimana cara penyebutannya Penekanannya dimana Kayak Tisica Tisica Kan Ti Si Ca Berarti I-nya gak dipronunsi ya Tapi I Berarti Penekanannya di A Di terakhir Tisica Ulang lagi ya Sesot Semsot Fasem Sod Jivit Sod Tisica Tadi udah dari atas Sekarang dari bawah Vidya Dapai Vidya Sorry Miss tadi dulu Pak Unmute Sesot 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 Sim Semsot 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 Bas Sot Jivit Sod Tisica Coba ulang Lapan puluh Lapan ratus Eh lapan ratus Sorry Sorry Vasem 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 Sod Haras Stalino Dapai Sesot Sesot Semsot Semsot Vasem Sot Devisot Jivitsot Jivisot Tisica Tisica Haras Kamu Kayaknya Ulangin ini deh Yang Sembilan ratus Sembilan ratus Boleh Devisot Jivitsot 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 Nah yang itu Jivitsot Coba ulang lagi Jivitsot Harasho Ochen Harasho Sledusen Risky Sesot 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 Semsot Vasem Sot Pasem Sot Pasem Sot Jivitsot Jivitsot Tisis Tisica Tisica Harasho Sledusen Permata Sesot 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 Sorry tadi Miss Kecepatan Sesot Semsot Pasemsot Jivitsot Tisica Tisica Harasho Sledusen Jonathan Sesot 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 Jivitsot Tisica Harasho Sledusen Ayrin Sesot 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 Vasem Sot Jivitsot Tisica Sesot 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 Harasho Harasho Ochan Harasho Sledusen Gevira Sesot 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 Vasem Sot Jivitsot Tisica Tisica Super Sledusen Fatma Sesot Sesot Vasem Sot Jivitsot Kem、 Masih Tisica Då Sesot Mesot Esot Jifit Shat Tishit Cha Tishit Cha Isya Alpi Shiasat Shem Sat Fashem Sat Jifit Sat Toi Shit Cha Tishit Cha Tishit Cha Tishit Cha Karena penekanannya di A A yang terakhir Yang ini Di A yang ini Jadi E sama Ianya Dipronounce I Tishit Cha Coba ulang Alpi Tishit Cha Tishit Cha Harusyong Sekarang Ada yang mau bertanya sebelum lanjut Miss Tadian 800 Fashem Shot Atau Fashem Shot O nya disini Fashem Shot Jadi Fashem Shot Fashem Shot Fashem Shot Spasibo Spasiba 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 Ingat guys Kayaknya belum Belum pernah mis gambar ya Spasibo Bo Di A Spasiba Spasiba Jadi O nya Dibaca A Spasiba 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 Ajin Berarti Sto Ajin Gampang banget Kalau misalnya Coba Miss mau nanya dulu deh Ada yang bisa jawab gak Nih 314 Berarti 300 Trista Trista Cetir Natsat Harasyo Tadi siapa Yang Om Rizki Rizki Ochen Harasyo Malajet Coba lagi Kalau misalnya 782 Jadinya Siapa yang bisa jawab Shemshot Foshemjishet Dibah Harasyo Ini Rizki lagi yang jawab Kayaknya Iya Yang lain Gimana Atau mis tunjuk ya 9 Eh sorry Coba 9 1 7 Yang jawab Ini Miss Pengen Yang jawab Davin Ayo Davin Davin David Episode Bentar mis Ngepleng Gak apa-apa Kita tungguin kok Kamu udah download PDF-nya kan Sudah Tapi Nggak buka Ayo Ayo 17 17 Shem Belasan Nat Sat Jadi kalau 917 David Shot Shem Nat Sat Harasyo Ochen Harasyo Gampang kan Gampang kan Kalau misalnya Udah Udah ngerti Tips and tricknya Gampang ya Ingat Kalau belasan itu apa Belasan itu Nat Sat Jadi langsung Sien Nat Sat Satu kali lagi deh Ini buat Jonathan ya Jonathan Bantu mis dong Kalau 641 Apa itu Shipsat Sorak Adin Sorak Ajin Ingat D Dipronouncenya J Kalau dia Nggak kena Penekanan Kan Adin Adin Itu penekanannya Di I Jadinya Ajin Karena D-nya Nggak kena Penekanan Coba ulang lagi 641 Jonathan Shipsat Sorak Ajin Harasyo Ochen Harasyo Super Sekarang kita lanjut Yang angka-angka Udah Saya mau tanya Kalau D Jadi Huruf J Itu Kalau D-nya Ketemu huruf Apa aja Sebenarnya Kalau misalnya Gini Contoh ya Bentar Mana yang kira-kira Bisa dijadikan contoh Selain Ajin Ini Contohnya yang J-shed J-shed Ini Oke J-shed Itu penekanannya Dia Jadi dia kan Nggak kena penekanan Ini Bacanya J-shed Sorry Nggak bisa Nulis Sini aja Sini aja deh J-shed Gitu Jadi kalau dia Nggak kena penekanan Pada umumnya Seperti itu Tapi Lagi-lagi Mis harus kasih tau Kalau bahasa itu Sebenarnya Paling enak Kalau kita Banyak-banyak Baca Banyak-banyak Dengar Karena itu yang Ngebantu Mis dalam Penekanan Karena kalau kita Baca seluruhnya Dari Kamus Capek banget Itu impossible Harus banyak-banyak Dengar Orang di bar Ngomong apa Di jalanan Gimana Ngomongnya Makanya Nanti Mis kasih Coba kasih Conversation Nggak lagu-lagu Terus Lagu-lagu yang Mis kasih Pada dengernya Ada yang denger Dengar Tapi dengar Dengar aja Mis Belum dipelajari Oke Itu Kalau kalian dengerin Baik-baik Yang kedua Lagunya agak cepat Itu rata-rata Mereka ngasih tau Secara jelas Penekanannya Itu dimana-mana aja Dajepas Betukosyo Itu kayak Itu kan Udah Banyak O-nya sebenarnya Tapi dia Dia kasih tau Mana aja Penekanannya Gitu Itu tips dari Mis Mis nggak bisa Kasih tau Gimana caranya Supaya Bisa tau Kapan itu jadi D Kapan itu jadi D Karena kayak gini kan D disini Walaupun dia nggak Kena penekanan Tetap Bilangnya The VST Tapi kalau udah Dijeset Karena dia nggak Dapat penekanan Jadi J Ada lagi pertanyaan Sebelum kita menutup Angka Easy peasy lah ini Yang penting kita Tau tipsnya Ada slot Ada natsat Ada jeset Kita lanjut ya Ini Malinkai Zadacar Untuk Kalian Ini cepet-cepetan aja Oke Yang mau jawab Nomor 1 siapa 2 siapa 3 siapa Oke Coba Stop ya Itu siapa yang jawab Ayrin Ayrin Bagus Stop ya Rasho Yang lanjut Yang nomor 2 Ada yang mau jawab Teviesti Tritsat Cetiri Tritsat Cetiri Cetiri Harasho Ocean Harasho Vidya Lanjut Semshot Semjishet David Harasho Itu riski pasti Iya Good job Ocean Harasho Sekarang kita lanjut Angka-angka Udah cukup ya Sekarang kita lanjut Ke hari Hari Tetap ada 7 di Rusia Nggak berubah Cuman Bener-bener Beda banget sih Dari bahasa kita Senin Panijelnik Panijelnik Jadi O-nya jadi A Panijelnik D-nya jadi J Panijelnik Kalau Selasa Di O Tornik Tor Nik Kalau Sreda Di sini Jadi Y-nya Nggak diucapin Y Tapi diucapinnya E Biasa Sreda Karena penekanannya Di A Itu hari Rabu Misulangin ya Panijelnik Tornik Sreda Ulang lagi ya Panijelnik Tornik Sreda Tadi dari Bawah ya Yang terakhir Sekarang dari atas ya Sekarang Alvi Coba ulang Panijelnik Tornik Sreda 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 Harasya Lanjut Panijelnik Tornik Sreda Coba ulang Rabunya Sreda Sreda Harasya Lanjut Fatma Panijelnik Tornik Sreda Sreda Harasya Ini siapa? Gevira Perni Panijelnik Tornik Sreda 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 Harasya Airin Perni Panijelnik Tornik Sreda Sreda Jonathan Panijelnik Tornik Sreda 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 Permata Panijelnik Tornik Sreda 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 Harasya Sreda Sreda Petornik Sreda 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 Harasya Stalino Pazawsta Panijelnik Sreda 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 Harasya 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 Sreda Panijelnik Tornik Sreda 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 Harasya Itu Plus Ramis Jumat Sabtu Sreda Benar Misah Hapus dulu nih papannya Max ingat gak tadi bahasa rusianya 4 apa? cetiri kan bahasa rusianya kamis itu cetverk mirip cet cetverk piatnitsa subota vaskrisenye ini ada miakisna soft sign berarti n-nya agak soft paskrisen spasi sedikit baru y paskrisenye cetverk cetverk piatnitsa subota paskrisenye ulang lagi cetverk piatnitsa subota paskrisenye tadi udah dari atas sekarang dari bawah video ya paskrisenye cetverk piatnitsa subota ulang subotanya subota vaskrisenye betul sekali vaskrisenye next stalin cetverk piatnitsa subota vaskrisenye paskrisenye vaskrisenye sen spasi sedikit baru y coba ulang lagi paskrisenye paskrisenye betul baik krisenye paskrisenye paskrisenye cetverk cetverk piatnitsa 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 subota paskrisenye cetverk seledusya permata paskrisenye cetverk piatnitsa subota vaskrisenye coba diulang kami satu satu minggu cetverk cetverk r-nya kerasa cetverk cetverk bukan f-nya kerasa bukan f-nya kerasa f-nya kerasa cetverk 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 enggak pakai y di situ cetverk 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 selanjutnya piatnitsa ayo tadi subota subota verskrisenye 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 seledusya jonathan cetverk piatnitsa 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 subota verskrisenye 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 airin cetverk r-nya kerasa r-nya kerasa piatnitsa piatnitsa subota verskrisenye verskrisenye harasyon boleh diulangin lagi hari jumat piatnitsa 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 itu yang benar piatnitsa selanjutnya gevira cetverk piatnitsa subota verskrisenye 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 bukan ri tapi e verskrisenye verskrisenye harasyon selanjutnya fatma jatviat piatnitsa kota verskrisenye fatma boleh ulang hari sabtum subota harasyon udah bagus tadi gak kedengeran soalnya sekarang davin pasyalsna cetverk piatnitsa subota verskrisenye bisa ulang kamis dan minggunya cetverk 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 minggunya apa skrisenye harasyon ocean harasyon selanjutnya alfi cetverk 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 lihat bentar biar miss tulis dulu cet vierk cetverk 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 minggunya piatnitsa minggunya subota minggunya paskrisenye harasyon bisa ulang lagi hari kamisnya cetverk cet cetverk ya cetverk ulang lagi cetverk cetverk harasyon kalau untuk hari kayaknya gak ada pertanyaan ya dimana-mana tetap ada tujuh hari panijelnik tornik serda cetverk piatnitsa subota i i mis mau kasih tau satu kata yang baru i itu artinya dan oke jadi deh cuma satu kata doang i jadi kalau kalian bilang cetverk i piatnitsa artinya kamis dan jumat itu penting nanti ada pertanyaan untuk hari saya mau bertanya bentar untuk hari kamisnya itu penekanannya dimana ya disini oh disitu jadi ini dipronuncenya masih y yang ini dipronuncenya e biasa cet fier gitu deh oke oke spasiba ada lagi pertanyaan mis itu hari bahasa rusianya itu yang di atas deni ya bacanya deni ini hari-hari lebih dari satu hari lebih dari satu tapi kalau hari aja itu jen kayak dobre jen ini hari jadi ini singlenya ini pluralnya ini singlenya ini plural jenyi kalau tadi yang cislo kalau singlenya singlenya cis lo cislo pluralnya cis la ini yang beda tapi single plural itu agak nanti harus banyak banyak-banyak bersabarnya rusianya itu agak rumit tapi percayalah ini satu-satunya bahasa yang bisa tau sangat-sangat susah untuk ambigo karena semuanya itu precisely tepat akurat gitu ngomong ke kamu aja itu beda lagi ke anda gimana beda lagi semuanya beda jadi akurat gitu dia next kita belajar bulan-bulan ini bentuk plural oke bentuk plural yang mirip itu cuman paling febrile mart april mai iun iul afgus itu kayaknya yang paling mendekati dengan bahasa inggris bahasa indonesia tapi september september sampai terakhir itu udah beda dia ada ber-ber-bernya sama yang januari juga beda coba ya miss coba baca semuanya oke janvar febrile mart april mai iun iul afgus sentiaber aktiaber aktiaber nayaber dekaber dekaber jadi jangan lupa yang bagian nayaber itu dia 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 nayaber nayaber aktiaber ya juga sentiaber ya juga dekaber ya iul iun mai iul iun mai itu karena dia kayak satu kosa kata jadi gak ada penekanan eh gak deh ini dua kosa kata tapi tetap di iu sorry sorry mistake ini di iu ini di iu juga iun iul mai april mart satu kata febrile janvar ishoras oh iya kalau misalnya mis bilang ishoras itu artinya diulang ya ras ini jelek banget sih ah bentar ras ishoras janvar febrile mart april mai iun sampai sini dulu janvar febrile mart april mai iun tadi udah dari bawah sekarang dari atas alfi yanvar febrile mart april mai iun iun udah 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 bapak udah satu-satu pak cukup sampai iun aja oke seledu shim davin yanvar febrile mart april mai iun iun harash seledu shim fatma yanvar febrile mart april mai iun iun karashong uceng karashong ishor gfira yanvar febrile mart april mai iun iun karashong irene yanvar febrile mart april mai iun iun harashong seledu shim jonathan yanvar yanvar febrile yanvar febrile mart april mai iun iun karashong stalin no perjastor yanuar febrile mart april mai iun 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 harashong seledu shim vidya yanvar febrile mart april mai iun ochen harashong kayaknya kalau disini gak begitu sulit ya pronunciationnya selanjutnya iun afgus sentiaber aktiaber nayaber dekaber iul afgus sentiaber aktiaber nayaber dekaber dimulai dari bawah vidya pasal iul afgus sentiaber aktiaber nayaber dekaber 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 harashong salino pasal iul afgus sentiaber aktiaber nayaber dekaber dekaber harashong seledu shim peski iul afgus sentiaber aktiaber nayaber dekaber harashong seledu shim permata iul afgus sentiaber aktiaber nayaber dekaber dekaber isyores permata permata hello ya ya ulangin yang desember dekaber harashong seledu shim jonathan iul afgus sentiaber aktiaber nayaber dekaber harashong seledu shim airin iul afgus sentiaber aktiaber nayaber dekaber harashong seledu shim gefira iul afgus sentiaber aktiaber nayaber dekaber seledu shim fatma iul afgus sentiaber aktiaber nayaber dekaber harashong seledu shim davin iul agus sentiaber aktiaber nayaber dekaber september sama oktober boleh diulang sentiaber aktiaber harashong seledu shim alvi iul afgus sentiaber aktiaber nayaber dekaber dekaber harashong sampai sini ada pertanyaan saya mau pertanyaan lagi boleh ini kan itu februarit kan febral atau fevral ya tadi soalnya banyak dari kita nyebutnya febral pake b gitu febral iya febral oh tapi benar benar walaupun itu dia kayak v disini fevral ini gak bisa dipronounce v dan r itu gak bisa dipronounce bareng oh febral jadinya jadi b kedengarannya seperti b febral sebenarnya kayak gini febral tau orang sunda ya orang sunda bilang v f gak bisa jadi pake p febral nice question ocean harashif papros ok spasiba ada lagi yang mau bertanya miss kalau misalnya di rusia itu kalau bulan harus depannya kapital atau gak ada itu bebas tergantung kalau kamu nulis tanggal harus depannya gede kapital terus misalnya kalau bulannya di depan kalau kamu menjelaskan bulan itu pasti kan dia jadi awal kalimat itu harus kapital juga selebihnya biasa tanggal dan dia misalnya awalan sebuah kalimat gitu dia spasibo kamu kenapa ada lagi ada lagi yang mau bertanya oh iya sekalian karena ini lagi bicara bulan miss lupa nih ngasih tau pembagian musim sekalian ya biar banyak sekalian jadi di setiap sentiaber di september tanggal 1 itu mulai masuk kuliah sekolah dan semuanya itu 1 september itu namanya hari pengetahuan hari pengetahuan jadi semua institusi pendidikan masuk tanggal 1 september dan itu juga permulaan dari september nih itu udah permulaan musim dingin eh musim gugur musim gugurnya tuh segini sampai november baru musim dinginnya dari desember sampai februari musim seminya maret sampai may 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 akhir ya juni juli agustus itu musim panas tapi tuh cuman seperti situasi ideal kalau di saint petersburg kagak gak gitu kalau di saint petersburg musimnya cuman dua dari september sampai may itu musim dingin baru yang juni juli agustus itu musim penghujan atau gak musim panas gitu dia pembagian musim nih mis kalian kasih disini ya nanti kalian screenshot ya disini musim kita mulai dari musim gugur ya gugur tuh ocean ini gugur o-s-j-n miyakisna soft sign asian terus lanjut dari gugur kita ke musim dingin zima ini dingin abis musim dingin itu viesna abis itu baru lieta ini musim semi ini musim panas itu dia jadi mulainya dari september abis itu tiga bulan setelah itu ini september tiga bulan setelah september berarti dimulainya dari ya desember januari lah sebenarnya baru sampai ke maret maret baru viesnya abis maret baru may akhir atau juni deh paling aman tuh juni itu baru lieta sampai sini paham pembagian musim itu musim semi apaan mis viesnya v y y s n a viesna kalau lieta l y t o lieta miss miss untuk yang musim gugur tuh penekanannya di o atau di e nya ya kalau di y disini eh sorry thank you thank you thank you asian asian new asian y y asian ocean ocean asian dah eh tapi better jangan dulu deh better miss cari dulu deh soalnya kan gini eh kalau kita ngomong musim gugur doang dia mungkin di o seingat mis gitu di o tapi kalau dia bilang pada saat musim gugur itu di y asian new gitu nanti miss cari dulu ya takutnya salah-salah gak enak jadi dosen ntar oke spasiba ada lagi yang mau bertanya ini miss boleh hapus udah di screenshot belum udah ya miss hapus dulu anyway ada PR kalian harus kerjain ini eh gak harus sih ini kan bukan sekolah terserah mau ngerjain-nggerjain gak ngerjain juga gak apa-apa tapi miss mau bilang makasih buat yang ngechat miss ngasih tunjuk PR-nya miss pasti perbaiki walaupun ada note kecil-kecil pasti miss perbaiki eh biasa aja ini yang nomor satu tulis ini semua dalam bahasa Rusia baru ini tulis hari dan tanggal lahir kalian dalam bahasa Rusia baru hapalkan nama-nama bulan karena kalau bulan menurut miss gak begitu susah jadi bisa ya dihafalin 12 bulan gampang lah ya terus summary of the class today kita belajar angka dari satuan puluhan hingga ratusan sampai seribu terus kita juga mengenal hari semua hari dalam bahasa Rusia juga dan kita mengenal bulan beserta musimnya juga di Rusia ada 4 musim kita juga udah tau thank you for your attending ada kira-kira pertanyaan karena kita masih ada kayak 4 menitan gitu atau mau sharing atau apapun itu mau pertanyaan terakhir aja ini yang ocean itu kan ini nanti nih miss 2000 aja kamu tulis aja dulu 2000 itu ya itu maksud miss yang ini sorry ya tanggal lahir tanggal aja dulu jangan sama tahun oke oh gak sama tahun tidak tahun oke kamu 2000 masih muda banget loh iya udah masuk kuliah sudah semester 6 oh semester 6 wait what emang iya ya iya semester 6 i guess i'm too old boleh nanya gak ini mungkin personal things buat kalian semua ini ada yang kerja disini apa kerja miss miss saya juga kerja masih SMA siapa nih masih SMA permata permata oh iya permata masih SMA oh my goodness that's fine pada kerja makanya malam ya ini bocil SMA ngapain disini nih tanggal malam gini oh my goodness oke ada lagi pertanyaan miss ini pertanyaan random ya miss seberapa bedanya bahasa Rusia sama bahasa Ukraina miss oh kamu mau tau perbedaannya gampang banget sebenarnya hampir jadi gini miss boleh cerita tentang sejarah dikit iya boleh yang kosong dulu ya ini kosong enough ya nih miss coret-coret dulu dulu ada namanya ada namanya negara aduh sorry 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 bentar-bentar guys miss lagi di hutan sekarang nanti minggu ini kelar nih kerjaan miss ke kota udah gak pake ginian lagi oke kita pake beneran tap yang bagus gitu loh bukan pake hp lagi sorry mau nanya satu lagi ke kalian semua ada gak sih yang ngerasa sinyal miss jelek atau gimana ntar kasih tau langsung ya biar miss ulang lagi gitu soalnya emang disini sinyal jelek banget ada negara namanya SSR SSR apa SSR SSR ini adalah yang kalian kenal sebagai Uni Soviet dia tuh dulu gede banget ya dari Ukraine Mongolia itu semua tuh masuk kesini jadi mereka mempunyai satu bahasa gitu cuman kayak beda-beda kayak Indonesia dan Melayu gitu loh dan kita Rusia itu paling deket sama Rusia itu deket sama Belarus sangat deket sama Belarus sama si Ukraine miss pernah ke Ukraine dulu tau gak bedanya apa di Ukraine sama Rusia cuman ini doang ada sih beberapa yang beda tapi kalian kalau udah bisa bahasa Rusia pasti ngerti orang Ukraine ngomong apa cuman ini doang bedanya kalau di bahasa Rusia I sama I disana I udah gitu doang yang paling mencolok kalau menurut miss ya kalau Miya Kisnak mereka punya juga yang kayak begini mereka punya juga tapi yang paling paling berbeda dari tulisan doang ini ini yang paling berbeda kalau miss lihat ya pas miss ke Kiev dulu so ada lagi pertanyaan mungkin itu gak begitu membantu tapi percayalah untuk SSR semuanya itu mereka punya satu akar bahasa yang sama jadi kalau kalian tersesat di Mongolia pun atau di Tajikistan kalian pasti masih bisa ngerti-ngerti dikit apa yang mereka omongin karena akarnya sama ada lagi question halo kayaknya gak ada deh miss iya kayaknya gak ada udah cukup kayaknya oke sekian dari saya hari ini terima kasih spasiba tv i uvidimsyah spasiba miss spasiba 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 miss